Intro Selamat pagi adik-adik semuanya Ya apa kabar adik-adik? Sehat? Oh sehat semuanya ya Kita boleh bersama-sama Beribadah sekolah minggu ini Dan memuji Tuhan Selamat pagi Bapak Intro Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rauh Terima kasih Aga tak dunggamu Semalam telah berladu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Alhamdulillah 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 Selamat pagi Rauh Selamat pagi Rauh Terima kasih Atas hati Rauh Atas hati Rauh Semalam Atas hati Rauh Terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah Adik-adik Adik-adik Mari kita berdoa Dan siapkan hati kita Ya Lipat tangan Tuhan Yesus yang baik Pagi ini Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan sudah berkati kami Kami boleh Ngo pimpin kami Dalam semalam Kami istirahat Dan Kau bagi kami kembali Boleh Ngo beri kekuatan kami Saat ini Tuhan Biarlah kami Mempersiapkan hati Untuk beribadah Sekolah Minggu ini Tuhan Yesus yang baik Kami juga berdoa Tuhan Buat teman-teman kami Yang Ngo berkati Dalam kesehatannya Biarlah bisa Untuk beribadah Tuhan Yesus Kami menyerahkan Kebaktian sekolah Minggu ini Kedalam tanganmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Kita teruskan Memuji Tuhan Adalah suka cita Adik-adik semuanya ya Yang sudah siap Kita dengan Bersuka cita Pagi ini Memuji Tuhan Adalah suka cita Di hatiku Adalah suka cita Di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah suka cita Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Aku bersyukur 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 cita Kasih Tuhan Kasih Tuhan Yang di dalam Aku bersyukur Aku bersyukur Kasih Tuhan Kasih Tuhan Yang di dalam Aku bersyukur Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Yang di dalam Kita akan mendengarkan Cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Losos Satrio Dan sebelumnya kita Memuji Tuhan Firman Tuhan Ada di hatiku Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langgamu Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Sirami jiwaku Berdua-berdua 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 Berdua-berduaku Berdua-berdua Berdua-berduamu Berdua-berdua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan siapa sih yang benar sebenarnya? Mari kita baca firman Tuhan Firman Tuhan hari ini Diambil dari kitab Perjadian lama Dua Tawarik 17 Ayat 1 sampai dengan 13 Oke Kita buka kitab-kitab sama-sama di Dua Tawarik 17 Ayat 1 Sampai dengan 13 Raja Yosafat Pengukuhan Kerajaan Maka Yosafat anaknya Menjadi Raja Mengantikan dia Sebagai pemimpin Israel Ia memperbuat dirinya Dengan menempatkan tentara Di semua kota yang berkubu di Yehuda Dan pasukan-pasukan dudukan Di tanah Yehuda Serta di kota-kota Efraim Yang direbut oleh asa ayahnya Dan Tuhan Menyertai Yosafat Karena ia hidup Menjijak yang dahulu Dari Daud Bapak leluhurnya Dan tidak Mencari baal-baal Melainkan mencari Allah Ayahnya Ia hidup menurut perintah-perintahnya Dan tidak berbuat seperti Israel Oleh sebab itu Tuhan mengopokan kerajaan Yang ada di bawah kekuasaannya Seluruh Yehuda Memberikan persembahan Kepada Yosafat Sehingga ia menjadi kaya Dan sangat terhormat Dengan tabah hati Ia hidup menurut jalan Yang ditunjukkan Tuhan Pula Ia menjahatkan diri Yehuda Dari segala bukit pengorbanan Dan tiang-tiang berhala Pada tahun ketiga pemerintahannya Ia memutus Beberapa pembesarnya Yaitu Benhail Obaja Zakaria Netanel Dan Buddha Bersama-sama mereka Turut juga beberapa orang lebih Yaitu Semaya Netanya Sebaja Asael Semiramor Yonatan Adonia Tobia Dan Top Adonia Disertai Imam-imam Elisama Dan Yoram Mereka memberikan pelajaran Di Yehuda Dengan membawa kitab Taurat Tuhan Mereka mengelilingi Semua kota Di Yehuda Sambil mengajar rakyat Ketakutan yang dari Tuhan Menimpa semua kerajaan-kerajaan Di negeri-negeri sekeliling Yehuda Sehingga mereka Tidak berani berperang Melawan Yosabat Dari antara orang-orang Filistin Ada yang membawa Kepada Yosabat Persembahan Dan Perak Sebagai upeti Juga orang-orang Arab Membawa kepadanya Kambing domba Domba jantan 7.700 ekor Dan kambing jantan 7.700 ekor Yosabat Makin lama Makin kuat Menjadi luar biasa kuat Yehuda Ia membangun Benteng-benteng Dan kota-kota Perbekalan Banyak perbekalannya Di kota-kota Yehuda Orang-orang Perangnya ada di Yerusalem Semuanya Pahlawan yang Gagak berkasa Nah Adik-adik Dari firman ini Ada yang sudah tahu Siapa Ayo tadi yang Raja yang Lo seperangkan Tadi di awal Ada yang tahu Siapa ya Ya Dia adalah Yosabat Nah Disini Ada yang seru Adik-adik Walaupun Yosabat Dia sangat ahli Berperang Tetapi Dia juga hidup Menurut Gendak Allah Dia taat kepada Allah Dan dia juga menuruti Semua perintah Tuhan Dari situ terbukti Tadi kita bisa becak Baca bersama-sama ya Tadi di ayat yang ke-6 Tadi Yosabat Membantu Bukan sekedar membantu Tapi dia juga Mengajarkan rakyat-rakyatnya juga Di ayat 6 Tadi dia Menjauhkan dari Yehuda Segala bukit Pengorbanan Dan Tiang-tiang berhala Tentu hal itu sungguh Sangat Berkenan di mata Allah Pun selain itu Dia memberikan pengajar Kepada seluruh-seluruh rakyat Yang ada di Yehuda Nah Dari sini Kita bisa mengambil satu Poin adik-adik Jadi kita Harus Hidup menurut Kendak Tuhan Walaupun Kita mempunyai Sebagai manusia Ya wajar ya Kita pasti Dibekali dengan Kepintaran Keterdasan Tapi Semua itu akan sia-sia Kalau kita juga gak Menyandarkan diri kita Dan menyerahkan seluruh hidup kita Kepada Kepada Tuhan Tapi Saya kan bukan raja Lalu Bentuk Taat saya gimana Kalau sebagai raja Kan bisa Ngajarin ke rakyat-rakyatnya Masih pelajaran Terus saya gimana Kalau Tidak perlu khawatir ya adik Kita Juga bisa Mencontoh Sikap dari Raja Yosafat Taranya Nah Adik-adik kan di rumah Pasti ada punya kakak Punya adik Punya mama Papa Dan sekeluarga yang Yang ada di rumah Nah Dari situ Itu juga kita bisa Maksudnya gimana Ya namanya Kita harus hidup Menurut perintahan Tuhan Kan ada Kita sebagai anak Adik-adik harus Menyayangi kakak Menyayangi adik Dan juga Hormat kepada orang tua Jadi Tidak ada alasan dong Wah saya kan bukan raja Jadi Gak bisa dong Harus Menuruti perintahan Tuhan Oh ya gak bisa Tapi tetap Kita harus menurut hidup Menurut Kendak Tuhan Karena disitulah Walaupun kita pintar Walaupun kita punya Keserdasan Walaupun kita bisa Melakukan segala sesuatu Tetap Kita harus menyerahkan Semuanya itu Kepada Pimpinan tangan Tuhan Bisa dilihat Bisa dilihat tadi kan Yosafat Walaupun dia Sudah ahli Berperang Militer Segala macam Tanpa Pimpinan Tuhan Ya pasti dia juga Bukan apa-apa Dia justru makin maju Makin hebat Dan makin pokok Bersama Tuhan Nah Itu adik-adik Cerita firman Tuhan Di pagi hari ini Ayat hafalan pada pagi hari ini Diambil dari Masmur 119 Ayatnya yang kedua Oke kita buka Bareng-bareng ya Di Masmur 119 Ayatnya yang kedua Oke kita baca Bareng-bareng ya Masmur 119 Ayatnya yang kedua Berbahagialah orang-orang Yang memegang Peringatan-peringatannya Yang mencari dia Dengan sepenuh hati Oke sekali lagi Kita baca bareng-bareng ya Masmur 119 Ayat 2 Berbahagialah orang-orang Yang memegang Peringatan-peringatannya Yang mencari dia Dengan segenap hati Nah Itu adik-adik Ayat hafalan kita Pada pagi hari ini Nah selanjutnya Klausus juga punya aktivitas nih Buat firman kita Pada pagi hari ini Tapi sebelumnya Kita berdoa dulu Karena kita sudah bisa Mendengarkan cerita Tentang kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Lipat tangan Dan duduk yang rapi Allah yang baik Dia mengasih Tuhan Pada pagi hari ini Engkau sudah Bisa Membawa kami Mengerti tentang Cerita kebenaran firman Tuhan Kami berdoa Tuhan Tentang Apa yang barusan kami Baca Apa yang kami dengar Sehingga boleh Benar-benar bisa kami Lakukan di dalam Hidupan kami Sehari-hari Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan berdoa Syukur Amin Nah adik-adik Seperti tadi yang lo Sudah janjiin Aktivitas hari ini Lo punya sesuatu yang menarik Nah apa sih Nah Adik boleh lihat Nanti disini Nah disini Ada sekumpulan tabel Nah nanti lo sudah siapin Berapa kata Nanti disitu Ada deh Cari deh Kata itu ada di mana Jadi bisa memanjang Vertikal Horizontal Bisa juga Diagonal Itu nanti Silahkan ada di baca Nah Kalau saya kasih Cluenya Nanti Adik-adik Kalau sudah membaca Firman Tuhan tadi Pasti bisa tahu Kata-kata tadi itu Jadi dimaksudkan Apa aja Ada di mana Nah contohnya adalah Ini dia Kata Daud Ya Disini ada Coba ayo ada di mana Kata Daud Disini bisa dikasih Klik al ya Nah Oke Nah itu contoh Hanya contoh ya Adik-adik Kalau saya punya 5 kata Nanti adik-adik Boleh tulis Kata yang udah Adik-adik temuin Dan nanti Langsung aja Ditempel di buku Seolah minggu Dan dikirimkan ke Nomor yang ada di bawah sini Nah Oke ya Silahkan Adik-adik Perkreasi Boleh Bisa bantuan Papa Mama Sekarang Ataupun adiknya Langsung tunggu Kiriman aktivitas Dari adik-adik semuanya Ya adik-adik Tadi sudah mendengarkan Firman Tuhan ya Bahwa kita Harus seperti Raja Yusofa tadi ya Mau Taat kepada Tuhan Dan adik-adik juga Mau taat kepada Papa dan Mama Terlebih Tuhan Yesus Kita uji Tuhan ya Saya mau seperti Yesus T-A-A-B-K Dengan dengaran kepada Tuhan Yesus Dengan dengaran kepada Bapak Mama Turun dinasehat olehkan semua T-A-A-B-K-A 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-B-K-A Dengan dengaran kepada Tuhan Yesus Dengan dengaran kepada Bapak Mama Turun dinasehat olehkan semua T-A-A-B-K-A Adik-adik semua kita sudah selesai sekolah minggu ini Dan akan kita akhiri Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kau telah Memimpin kami Tuhan Memimpin kami dari sekolah minggu ini Kami dari awal Pertanyaan dan akhir Terima kasih juga Kami juga sudah mendengarkan Firman-Mu Kami sudah memuji Dan memulihkan Namun Kiranya boleh Tuhan Apa yang Sekolah minggu ini Kami dapat Pada hari ini Bisa kami aplikasikan Jalan kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Adik-adik Lose punya kabar Bagus juga nih Kita mulai minggu depan Ibadah sekolah minggu Akan bareng-bareng bersama Dengan Lose-lose di GKI Setelah Raya Jadi Jangan lupa Dan terus ikutin ya Nah berhubung Sekarang sekolah minggu Sudah selesai Lose Satriya pamit Lose India juga ikut pamit Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus berkati Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa minggu depan Ayat Ayat Amsal 10 ayat 27 Takut akan Tuhan Memperpanjang minggu Tetapi tahun-tahun orang fasih Dia berpendek Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Terima kasih.